Saya akan melisiknya eksklusif. Dan saudara, saya berada di deretan rumah-rumah tidak layak huni, saudara. Di lingkungan desa Citemu Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Anda bisa melihat ini di sebelah kiri saya, di belakang saya, dan juga di sebelah kanan saya. Memang di sekitar saya banyak rumah tidak layak huni, tapi bukan berarti ini adalah lingkungan yang juga mayoritas dihuni oleh warga kurang mampu. Karena persis di belakang saya ini rumah yang tengah dibangun dan termasuk mewah. Iya. Jadi memang ada cukup kesenjangan. Dan di desa ini tentu memunculkan sebuah pertanyaan. Kenapa kemudian bisa terjadi kesenjangan yang begitu tinggi? Dan mungkin kan ini keterkaitan antara dugaan korupsi sang kepala desanya karena tidak menyalurkan dengan baik uang-uang yang menjadi amanat untuk membangun desa dan juga warganya. Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan besar, saudara. Jadi ini dari rumah-rumah tidak layak huni, Bu. Sebenarnya, Bu. Sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Tapi kemudian yang diprioritaskan dibantu, sebelah sini. Ini atas? Atas rekomendasi dari Pak Pu. Oh, langsung Pak Pu. Kenapa? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Oke. Tapi didekomendasikan pun tidak disalurkan. Betul. Oke. Kalau dilihat memang rumahnya banyak sekali yang tidak layak huni, Bu, ya. Iya. Kita coba masuk, ya, Bu, ya. Permisi, Pak. Iya. Pak siapa namanya? Pak Hamid. Pak Hamid. Ini rumah Pak Hamid, ya? Iya. Rumah Pak Hamid. Sudah berapa lama, Pak? Tinggal begini, Pak? Sudah 8 tahun. 8 tahun? 8 tahun, Pak. Ini bukan tembok batu, ya, Pak? Bukan, ya? Bukan semen, nih? Papan, ya? Oke. Pada pecah-pecah ini, Pak. Boleh saya masuk, Pak? Boleh, boleh, Pak. Bareng bunuh raya, Pak Ibu. Saya hendak memperlihatkan pada Anda, Sudara, bagaimana suasana rumahnya. Tapi sebelum saya masuk ke dalam, Pak, saya mau tanya. Pada waktu itu sempat tahu bahwa rumah Bapak ini akan dibangun atau akan diperbaiki berdasarkan dana desa. Betul. Saya juga dipanggil. Dipanggil oleh Pak Kubu? Iya, suruh jadi saksi, katanya dapat. Tapi ternyata nggak dibangun, nggak apa. Oh, tahun berapa disampaikan bahwa akan dapat bantuan? Bulan-bulan ini, Pak. 2020. Oh, 2020. 15 juta, ya, Pak? Iya, iya. Ini yang bangun dulu sih, Pak? Saudara-saudara saya, Pak. Materialnya dari mana? Materialnya dari, Pak. Mutang di jelajah, ya. Kira-kira berapa dulu bangunnya? Ya, ada 50 juta. 50 juta, ya? Oh, 15 juta, Pak, apa yang mau diperbaiki, misalnya? Ya, ini. Dinding diganti? Dinding diganti. Dengan bata? Dengan bata. Di semen? Di semen. Layaknya rumah aja. Lantai? Lantai seperti ini, ya, Pak, ya? Tanah campur. Ada sedikit semen, ya, Pak. Oh, ini kamar, Pak, ya? Iya, kamar. Kamar siapa ini, Pak, Bapak? Di sini? Kamar semuanya, Pak. Ini tiga orang. Saya empat orang. Oh, dua kasur berempat? Itu sih yang... Iya, 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 iya. Ini pakai bambu aja, nih, Pak. Sama bambu, Pak. Iya, iya, iya. Tujuh orang, Saudara, di rumah yang tidak layak kuni seperti ini, meskipun juga ada beberapa rumah yang tidak layak kuni lain di sebelah sana. Bapak juga sempat tahu, ya, Bu Nur, ya? Tahu. Sempat dijadikan saksi di kepolisi, ya. Oke. Jadi sudah disampaikan, akan dibantu, tapi uangnya nggak turun. Betul. Bu, selain rumah ini, juga ada jembatan atau saluran air yang kemudian mangkrak. Iya. Tidak dibangun karena dikorupsi. Iya. Kita ke sana, Bu, ya? Iya. Oke, baik. Dan, Saudara, saya sampai di proyek selanjutnya yang tidak dilanjutkan oleh sang kepala desa yang saat ini menjadi tersangka kasus korupsi. Adalah saluran air ini. Nanti saya akan tanyakan detail terkait hal ini, Saudara. Yang kabarnya proyek ini tidak dikerjakan dan akhirnya membuat banjir lingkungan termasuk masjid di depan saya ini. Saya akan wawancarai sekarang bersama dengan Kepala BPD, Badan Pemusyawaratan Desa. BPD itu kalau di pusat adalah DPR. Jadi, lembaga yang mengawasi kepala desa di desa, namanya Badan Pemusyawaratan Desa. Saya mewawancarai kepalanya, ya, ini Pak Lukman. Iya. Pak Lukman inilah yang melaporkan ke polisi. Betul, ya? Betul. Terkait dengan dugaan korupsi Pak Kuhu, Pak Kepala Desa. Supri Hadi. Supri Hadi. Iya. Oke. Jadi, dilaporkannya itu kapan, Pak? Maret 2020. Penetapan tersangka Kepala Desa? Itu di tahun 2021. Artinya setahun lebih dong, Pak, prosesnya? Betul. Lama banget. Ya, itu nggak tahu prosesnya. Pak, saya mau tanya, ini proyek yang terbengkalai, kan? Bunuri, ya? Betul. Yang ini, Pak? Betul. Jadi apa yang harus dibangun tapi tidak dibangun? Tidak dibangun. Yang mana, Pak? Boleh tunjukkan. Ini. Iya. Jadi, belas jenis ini seharusnya itu dibangunuh. Ini kan ya, karena saya yang musau haram desa itu kan saya. Ini karena untuk menanggulangi air yang dari sana itu meluap ke masjid. Kalau hujan besar, naik ini? Iya. Jadi ini ditinggikan maksudnya? Ini ditinggikan. Oke, ini ditinggikan. Iya. Ini ditinggikan. Iya. Supaya kalau naik, nggak masuk ke dalam. Iya. Nggak masuk ke warga, nggak masuk ke masjid. Iya. Oke. Sekarang karena nggak dilakukan, ya tetap banjir. Banjir. Kita akan lihat sana, Sudara. Jadi ini adalah masjid yang harusnya dibantu pada tahun 2020 ya, Bu ya? Betul. Senilai 100 juta rupiah, tapi uangnya nggak disalurkan ke masjid ini. Masuk ke kantong Pak Kades. Betul. Oh, itu ya? Iya. Iya, iya. Balok-baloknya, tiang-tiangnya itu? Tiangnya juga udah pada anjur, ini juga kalau hujan itu airnya masuk. Naik Pak? Berapa? Hampir setengah meter? Naik. Oh, lumayan. Setengah meter? Iya. Oke. Tinggi juga? Iya. Karena luapan air dari sana? Iya, nggak bisa jalan. Limpasan air. Harusnya saluran air di sana diperbaiki, ditinggikan, supaya airnya nggak masuk. Iya. Saluran airnya tidak diperbaiki, airnya masuk. Iya. Masjidnya juga harusnya diperbaiki dari 100 juta itu, juga tidak diperbaiki, tidak dikirim 1 rupiah pun. Tidak. Ini DKI Masjid ya, Pak, ya? Iya. Ini Dewan Kemakmuran Masjid ya, atau yang bertanggung jawab atas masjid ini ya, Pak. Jadi udah bocor-bocor ini, Pak. Bocor-bocor ini, Pak. Amrol semua. Jadi sekarang nggak dapat uang ini mengandalkan kas masjid ini? Iya. Oke. Iya, kumpulin dulu gitu, Pak. Baik, mudah-mudahan segera ada solusi ya, Pak. Saya lihat sana juga ada mobil baru, Pak. Baru. Boleh ke sana ya, Pak, ya? Boleh, boleh. Oke, kita lihat. Kita akan lihat, saudara. Permisi. Assalamualaikum. Ibu Supriyadi-nya ada nggak? Ibu Supriyadi ada nggak? Iya. Ibu? Iya. Oh, ibu istrinya? Iya. Saya akan ngelisiknya eksklusif. Saya akan ngelisiknya eksklusif.